Intro Halo selamat berjumpa pemirsa televisi Visi edukasi dimanapun Anda berada Senang sekali saya Fatanisa dapat kembali menjumpai Anda dalam Pasti Bisa Sebuah program yang akan membahas materi dan juga soal-soal Yang tentunya dapat membantu adik-adik di rumah dalam mengerjakan ujian Dan seperti biasa saat ini Kanisa di studio tidak sendiri Karena sudah ada Ibu Dwi Kencana Sari Yang merupakan guru mata pelajaran PPKN Halo Ibu Dwi Hai Mas Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Dapat menyapa terlebih dahulu adik-adik di rumah? Ya selamat siang adik-adik di rumah dan studio Baik Dan juga bersama Kanisa dan Ibu Dwi Sudah ada adik-adik dari SMK Negeri 41 Jakarta Halo adik-adik semua Hai Ada Askiya Hai Salfa Hai Ibnu Hai Dan juga Rivaldi Nah Kanisa pengen cek semangatnya adik-adik dulu ya Belajar bersama Pasti Bisa Ujian Pasti lancar Iya Semoga nanti kita lebih bersemangat lagi dalam membahas materi dan juga soal-soalnya ya Untuk itu adik-adik di rumah silahkan bersiap untuk menyiapkan alat tulisnya Karena Ibu Dwi akan segera menyampaikan materi Kami persilahkan Ibu Dwi Iya terima kasih Mbak Dan Kanisa ingatkan untuk adik-adik yang memiliki handphone Android Untuk dapat mendownload aplikasi televisi edukasi Sehingga kalian dapat menyaksikan secara langsung tayangan ini di handphone Anda Dan jangan lupa untuk subscribe channel Youtube kami di televisi edukasi Ibu Dwi sudah siap? Siap Mbak Silahkan Iya Yang di studio sudah siap ya Semoga yang di rumah juga sudah siap Hari ini kita akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila Kita langsung ke soal saja ya biar lebih cepat Baik Kita akan latihan soalnya Silahkan untuk dibantu dibacakan soal yang pertama Di sini ada tahapannya dulu Ada di dalam harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia Dalam perspektif Pancasila itu kita akan membahas tentang perilaku penghormatan terhadap hak asasi manusia Kedua instrumen penegakan HAM Dan yang ketiga adalah makna hak asasi manusia Kita lanjut soal yang pertama ya Siapa yang mau membacakan? Bisa dibantu oleh Aski ya silahkan Kata asasi dalam hak asasi manusia bermakna A. Baik B. Dasar C. Aturan D. Hidup E. Penting Kira-kira apa ya jawabannya? Ada yang bisa menjawab enggak? Kira-kira C. Ya, Sava Menurut saya jawabannya itu B. Dasar Dasar Yang lain sama? Sama Sama Mengapa jawabannya dasar, Sava? Karena kan hak asasi itu kan hak dasar manusia Iya Kita lihat ya pembahasannya Nah ternyata jawabannya betul ya, dasar ya Kita lanjut Nah di dalam makna hak asasi manusia itu sendiri Hak asasi manusia itu Arti dari kata asasi itu yaitu betul ya Dasar Apa sih dasar itu? Karena hak asasi itu merupakan hak dasar yang diterima oleh manusia Yang merupakan pemberian dari Tuhan yang maesah dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun Itu adalah pengertian dari hak asasi manusia Nah maknanya di dalam hak asasi manusia itu sesuatu yang sangat mendasar Yang dimiliki oleh manusia tidak dapat dilanggar ataupun dipisahkan Jadi setiap manusia itu memiliki hak dasarnya masing-masing Tidak bisa dipisahkan karena misalnya berdasarkan jenis kelaminnya Atau misalnya tidak berdasarkan gender Mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan yang tadi yang namanya hak asasi manusia ya Selanjutnya Soal berikutnya dapat dibantu dibacakan oleh Ibnu Silahkan Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia Sebagai mahluk Tuhan yang maha esa Dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati Dijunjung tinggi dan dilundingi oleh negara Hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan Serta perlindungan harkat dan martabat manusia Pengertian tersebut tercantum dalam A. Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 B. Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 C. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 D. Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 E. Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 Nah ini perlu pengetahuan tentang isi dari undang-undang ya Budi ya Ada yang mau menjawab jawabannya kira-kira apa nih? Jawabannya C. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Mungkin di rumah juga sudah punya jawabannya masing-masing ya Itu berisi tentang instrumen penegakan, pelindungan, penghormatan HAM di Indonesia Serta tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi pelaksana HAM Terus kemudian wujud nyata peran aktif bangsa Indonesia dalam pengakuan penegakan Dan perlindungan HAM di kancah internasional Mungkin dari undang-undang nomor 39 tahun 1999 ini kalian bisa memahaminya ya Coba apa kira-kira menurut kalian itu hak asasi manusia ini berkaitan dengan apa sih? Bahwa negara kita itu mengakui ya keberadaan hak asasi manusia Karena kenapa di dunia internasional juga perlindungan dan pengakuan HAM diakui secara internasional Bisa dipahami ya Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya Silahkan dibacakan oleh Safa Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 39 tahun 1999 Disebutkan bahwa kewajiban dasar manusia adalah Seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan Tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban dasar manusia pada prinsipnya A. Saling berkaitan B. Saling menunjang C. Saling menguatkan D. Saling bertentangan E. Saling bersinggungan Nah kira-kira dari pertanyaan ini jawabannya apa menurut Safa? A. Saling berkaitan Biasanya di dalam mata pelajaran PKN itu banyak yang seperti ini ya Mbak ya Banyak hal-hal yang mengecoh gitu Saling berkaitan, sayak menunjang, saling menguatkan, saling bertentangan atau saling bersinggungan Itu merupakan pengecoh ya mungkin di antara jawaban yang paling benar Sebetulnya itu bisa juga ya tapi kita cari jawaban yang paling benar adalah Ya tadi Safa jawabnya? A. Saling berkaitan Tepat sekali ya Nah kenapa? Bahwa di dalam hak asasi manusia itu memiliki sifat saling terkait ya atau saling berkaitan satu sama lain Karena setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban masing-masing Ketika kita memaksakan hak kita kepada orang lain itu betul atau salah? Salah tentunya ya Ya tentunya salah Maka setiap manusia pun harus punya batasan diri masing-masing Tidak boleh saya sebagai seorang guru memaksakan kehendak saya kepada muridnya Sama juga kamu terhadap orang lain seperti itu ya Karena kenapa? Di dalam hak dan kewajiban itu saling berhubungan sebab akibat Dan tidak dapat terpisahkan kemudian menciptakan keseimbangan, kedamaian, dan ketertiban Bisa dipahami ya Karena dengan kita memahami hak yang kita miliki apa dan kewajiban yang kita laksanakan Maka akan menciptakan keseimbangan dan kedamaian serta ketertiban ya Lanjut Selanjutnya dapat dibacakan oleh Rivaldi Salah satu contoh hal yang menunjukkan hak dan kewajiban warga negara sekaligus yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Agama B. Budaya C. Ekonomi D. Bila Negara Dan E. Politik Jawabannya Apa jawabannya? Kira-kira Kita cermati lagi ya Tadi salah satu contoh hal yang menunjukkan hak dan kewajiban warga negara sekaligus yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Agama B. Budaya C. Ekonomi Atau K. D. Bela Negara Dan E. Politik Kira-kira yang mana ya? Kewajiban di sini Hak dan kewajiban Di garis bawah ya Kalau baca soal PKN itu betul-betul harus diulang kembali gitu ya Karena kita menganggap ini oh ini jawabannya ketemu gitu Padahal yang ditanyakan bukan itu Atau misalnya kita salah alamat mbak jadinya ya Iya betul Nah berarti kita baca di sini ya Salah satu contoh ya Contoh hal yang menunjukkan hak dan kewajiban Garis bawahi hak dan kewajiban Nah di antara pilihan A, B, C, D atau E Kira-kira mana yang merupakan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara? Mungkin yang di rumah sudah menemukan jawabannya ya Ya saya sudah menemukan jawabannya yang di studio juga Ayo Ada yang tahu kira-kira jawabannya? Kira-kira jawabannya apa? Ya silahkan Ibnu Bela Negara Bela Negara Aski ya Dari tadi nampaknya bingung atau ingin menjawab juga? Sama Bela Negara Ya Kenapa enggak jawabannya Ibnu? Kenapa tidak agama? Karena agama adalah merupakan suatu kewajiban Bukan Maksudnya kewajiban untuk seluruh warga negara Kewajiban Ya Terus kenapa tidak jawabannya budaya? Kalau budaya itu kan hak siap warga bukan kewajiban Ya oke kita lihat pemaparan yang tepat ya Iya Ternyata jawabannya itu yalah Bela Negara ya Tadi betul seperti yang diutarakan Ibnu ya Tadi hanya Ibu hanya ingin tahu aja kenapa Ibnu tidak menjawab agama gitu kan Atau yang lain ya Nah jelas ternyata disini Bela Negara itu adalah hak dan kewajiban seorang warga negara Bukan sebagai kewajiban saja Tapi kita sebagai seorang warga negara itu memiliki hak serta wajib membela negara di dalam keadaan apapun gitu kan Ya bisa dipahami ya ini tertera di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Di sini dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Jelas ya Jadi jawabannya benar Semoga yang di rumah juga benar ya Iya sebelum kita lanjutkan adik-adik di studio ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas untuk pembahasannya ya Kita berlanjut pada pertanyaan berikutnya silahkan untuk Rivaldi dibacakan Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya Merupakan pernyataan bahwa hak memiliki karakteristik A. Hakiki, B. Universal, C. Tidak dapat dibagi, D. Tidak dapat dicabut, dan E. Tidak dapat dibeli Nah kita cermati lagi untuk pertanyaan ini ya Tadi hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya Merupakan pernyataan bahwa HAM memiliki karakteristik A. Hakiki, B. Universal, C. Tidak dapat dibagi, D. Tidak dapat dicabut, atau E. Tidak dapat dibeli Di sini ada kata kunci untuk semua ya, B. Berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, tapi intinya berlaku untuk semua Kira-kira kata-kata mana nih yang tepat, karakteristiknya menunjukkan kepada yang mana Sebetulnya di dalam HAM hakiki ada, universal juga ada, tidak dapat dibagi juga iya Kira-kira yang sesuai dengan pertanyaannya? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Tidak mencoba aja, tidak apa-apa? Salah, ataupun yang penting sudah mau mencoba Iya, silakan Sava Jawabannya menurut saya universal Universal Nah, Sava sudah mencoba menjawab ya Mbak Ea? Tadi universal katanya Yang lain? Mengikuti atau? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda jawabannya? Ibnu, nampak ya ingin menjawab Sama Sama ya, universal Yang di rumah juga sudah menemukan jawabannya apa sih ya? Iya, mungkin dari rumah dicermati juga pertanyaannya seperti apa Nah, ternyata betul jawabannya Sava, walaupun mencoba ternyata jawabannya Tepat ya? Benar ya, tepat Yaitu universal Kenapa universal? Nah, disini tadi sudah Ibu jelaskan ya bahwa Sebagian karakteristik khusus hak asasi manusia itu merupakan kodrat Yaitu merupakan anugerah dari Tuhan yang maesah Terus hakiki Hakiki itu berarti yang melekat ya Melekat pada diri kita sebagai seorang manusia Tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun Mau kamu misalnya Kamu haknya saya ambil gitu Itu sebetulnya tidak boleh Karena apa? Itu sifatnya hakiki gitu Melekat pada manusia itu sendiri Dan kemudian sifatnya universal Universal itu berarti berlaku secara umum Tidak membeda-bedakan tadi ya Apa? Sesuai pertanyaannya tadi? Iya, berlaku secara umum Tidak memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya Itu termasuk ke dalam karakteristik khusus HAM Yaitu universal Nah ada juga inelienability Yaitu tidak bisa dicabut Dan ada juga indivisibility Tidak bisa dibagi-bagi Jadi maksud arti kata tidak bisa dibagi-bagi itu bukan Ini ya Tidak bisa dibagi-bagi berarti hak saya ya Memiliki haknya masing-masing gitu Tidak boleh Mengambil hak yang lain gitu Baik Silahkan Ibu Dwi untuk dapat duduk terlebih dahulu Nah sangat menarik pembahasan kita ya Adik-adik di studio dan juga adik-adik di rumah Untuk itu jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan Terima kasih telah menonton!